Intro Lagi asik menghisap sabu, seorang residivis atas nama Ibnu 29 tahun diringkus petugas polisi Polsek 50 di Simpang Marto, Desa Sumber Padi Kecamatan 50, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Pada petugas tersangka mengaku membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 gram. Dan tersangka juga mengaku akan membagi-bagikan narkoba tersebut ke beberapa teman-temannya dengan menggunakan plastik klip transparan. Tersangka mengatakan dirinya baru saja selesai menjalani hukuman kurungan penjara selama 5 tahun dengan kasus yang sama dan mengaku sudah mengkonsumsi barang haram tersebut selama 5 tahun terakhir. Menurut keterangan kanit reskrim Polsek 50 Ibda Jimistorus, penangkapan tersangka dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat sempat yang mengaku merasa sangat diresahkan dengan aktivitas tersangka yang sering melakukan pesta narkoba bersama rekan-rekannya di salah satu warung. Selain menangkap tersangka, petugas juga berhasil menyita barang bukti berupa puluhan plastik klip transparan, satu unit handphone, satu gram narkotika jenis sabu yang sudah dimasukkan di dalam bungkusan plastik klip transparan, dan sebuah alat hisap yang sudah dimodifikasi. Saat ini tersangka sudah diamankan untuk dilakukan pemeriksaan dan selanjutnya segera dikirim ke Sat Narkoba Polres Batubara. Dan atas perbuatannya tersangka dijerat dengan Undang-Undang No. 35 Pasal 112, Junto Pasal 127 Ayat 1 dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun kurungan penjara. Udah berapa lama kau menjual narkoba? Saya enggak menjual, saya membeli. Menjual atau membeli? Beli, pakai saya pak. Terus kamu mau konsumsi narkoba udah berapa lama? Lama lah pak. Berapa lama? 10 tahun? 5 tahunan lah. Sebelumnya udah pernah mas penjara? Sudah pak. Kaksus? Narkoba juga. Narkoba banyak yang ditubar rambutimu? 39. Terakhir kau sepenjara dihukum mendapat hukuman berapa tahun? 5 tahun, 3 bulan pak. Kalau dapat depan dari mana? Dari Simpanggaman. Saya bersama anggota melakukan penggebrekan di Simpangmarto dan menemukan laki-laki tersebut memakai sabu-sabu dan memeriksa dan juga menggeledah tersangka yang kita duga pemakaian itu selanjutnya menemukan sekitar 1G sabu-sabu. Dari Sumatera Utara, Soleh Pelka Triberata TV, Salam Triberata. Dari Sumatera Utara, Soleh Pelka Triberata. Terima kasih.